Doamu selalu gagal dikabulkan? Coba periksa hal ini. Allah SWT akan mengabulkan doa para hambanya. Namun, mengapa tidak semua doa yang dipanjatkan selalu dikabulkan Allah SWT? Sekalipun telah berulang kali meminta, seorang ulama dan sufi kenamaan Ibrahim bin Adam R.A. Yaini Abu Isyak pernah ditanya oleh seseorang, mengapa doa kita tidak dikabulkan? Tanya orang itu. Beliau menjawab, sebab hati kalian telah mati. Orang itu bertanya lagi, apa penyebabnya? Ibrahim menjelaskan, Penyebabnya adalah delapan perkara. Pertama, kamu mengetahui hak-hak Allah, tapi kamu tidak memenuhinya. Kedua, kamu membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isinya. Ketiga, kamu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak mengamalkan sunah-sunahnya. Kelima, adalah karena kamu menyatakan takut mati, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Allah SWT telah mewahyukan, sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuhmu. Quran Surat Fatir Ayat 6, tetapi kamu justru menuruti ajakannya untuk bermaksiat kepada Allah. Keenam, kamu mengaku takut pada siksa neraka, tetapi menenggelamkan diri ke dalamnya. Ketujuh, kamu menyatakan cinta surga, tetapi tidak beramal untuknya. Kedelapan, ketika bangun tidur, engkau melamparkan aib-aib di belakang punggungmu, dan kamu hamparkan aib orang lain di depan matamu. Engkau telah membuat Allah murka. Jika semua ini kamu lakukan, lantas bagaimana doamu akan dikabulkan? Semoga kita bisa membersihkan diri dari segala hal-hal yang tidak Allah SWT ridhoi.